Halo, selamat datang di channel Under 10 Minutes Zaman kita akan ngebahas soal film Dalam waktu kurang dari 10 menit Kali ini masih Dengan tema disturbing Film yang akan kita bahas Berasal dari negara Sakura, Jepang Dan film ini berjudul Visitor Q Or Vigita Q Yang dirilis pada tahun 2001 Yang lalu Film ini disutradarai Oleh Takashi Miike Mungkin bagi kamu yang familiar Dengan nama itu, kayaknya udah Kenal sama film-film beliau Kayak Audition Mungkin atau Ichi The Killer Itu salah dua dari Film-filmnya beliau Tapi untuk film Visitor Q Ini ada sesuatu yang menarik Mungkin kayak Di Audition atau di Ichi The Killer itu Kita disuguhkan sama adegan Adegan disturbing yang agak Gore Tapi untuk Visitor Q ini Disturbingnya lebih Ngeganggu mental So Kita akan bahas Dari sinopsisnya dulu Terus Kita bahas juga Adegan-adegan Adegan-adegan Disturbing apa Yang ada di film ini Visitor Q ini berkisah Tentang satu buah Keluarga disfunksional Yang terdiri dari Ayah Ibu Anak perempuan Dan anak laki-laki Betapa disfunksionalnya Keluarganya ini tuh Terlihat dari Setiap individu Di keluarga ini Yang punya Permasalahan Gitu lah Misalnya aja kayak Si Anak perempuannya Yang Jual diri Terus Si bapaknya Yang selingkuh Gitu Terus Si Ibunya Itu Jangki Terus juga Si anak Laki-lakinya Yang Korban bullying Gitu Sampai suatu ketika Ada seorang Pria Tadi kenal Yang nimpuk Si bapak Pake batuk Sampai kepala Bapaknya tuh Berdarah Gitu Yang anehnya Si orang asing ini Bukannya Dilaporin ke polisi Atau Dipukulin balik Tapi malah Dibawa pulang Ke rumah mereka Kayak gitu I don't know What happened Tapi Itulah yang terjadi Di film ini Dan Yang menariknya adalah Kehadiran orang ini Justru Menjadi Juru selamat Untuk keluarga Yamazaki So Itu dia tadi Sinopsis singkatnya Dan kita akan Masuk ke Adegan apa aja sih Yang disturbing Di film ini Adegan Disturbing yang pertama Gak usah Kamu Jauh-jauh Masuk ke Menit keberapa Di film ini Karena Di menit awal Saat kamu nonton Kamu udah Dikasih liat Adegan disturbingnya Yaitu Aksi incest Ya Jadi Si anak perempuan ini kan Jual diri ya Jual dirinya ke siapa Ke bapaknya Bahkan nih Di adegan pertama ini Ada aksi Tawar-menawar Di antara keduanya Si anak bahkan Ngasih Harga gitu Kalo Lo diginiin Segini Lo Digituin Segitu Harganya Menurut kamu Disturbing Menurut saya Sangat disturbing Karena Why Kayak gitu kan Kenapa Harus ada Adegan Jual-menjual Ini Kesesama Keluarga Gitu kan Bapak dan anak Gitu Jadi Serbing Kedua Ini Levelnya Di atas Di atas Adegan Di serbing Pertama Tadi Jadi Ada satu Adegan Dimana Si Ya Andai To the point Aje lah ya Jadi Adegan Necropilia Eh Iya gak sih Istilahnya Pokoknya Adegan Bersutubuh Dengan mayat Hmm Hmm Puyang gak tuh Iya Sedisturbing Itulah Film ini Jadi Ada Ada adegan Dimana Si Bapak ini Gak sengaja Ngebunuh Seorang cewek Jadi ceweknya ini tuh Kayak Selingkuhan Bapaknya gitu Pokoknya ada hubungan Sama si bapak Terus Si cewek ini tuh Kayak reporter Gitu lah Jadi Si anak Cowoknya kan Itu dibully Sama si Sama temen-temennya Terus Si bapaknya Ngerekam Terus Si bapaknya Minta si cewek ini Untuk Ngeliput Aksi Bullying Itu terus Disiarkan di tv Gitu Tapi si ceweknya tuh Nolak Dan Karena ceweknya nolak Akhirnya bapaknya marah Terus Ya Mau diewe Gitu Tapi Kayak Gak sengaja Kecekek gitu kan Jadi Bapak itu Kayak fingering Gitu Mau fingering Ke si cewek Dengan paksa Makan ditelanjangi Dan paksa Tapi Karena Saking marahnya Mungkin ya Jadi Gak sengaja Ngecekek Si cewek Dan akhirnya Si cewek itu Metong Saat si cewek Metong Dibamalah Si cewek ini ya Ke rumah Si bapak Bahkan Karena udah mati nih Jadi si bapak malah Kayak pengen Ngemutilasi Si cewek ini Si mayat cewek ini Udah ditanda-tandain gitu Bagian mana yang mau dipotong Mana dipotong Tapi Si bapak tiba-tiba ngaceng Jadi si bapak tiba-tiba ngaceng Horny Langsung Diewe Lah itu mayat Kayak dia bilang Gue gak peduli deh Lo udah jadi mayat Pokoknya gue Lagi horny Gue mau Ngewek sama lo Udah Ngewek dah tuh Tapi masih bapak Gancet Oke Di part ini Sebenernya itu Adegannya disturbing Tapi entah kenapa Si Nike Itu mengemasnya Dengan begitu Jenaka Wah Dengan begitu lucu Jadi Jadi ketika adegan ini Terjadi Nike Itu bukannya Miris Bukannya gimana Tapi malah Kayak ngakak Coy Karena lucu banget Pas gancet Lah Kok Lengket Gak bisa keluar Gitu Soalnya kan Mayatnya udah Perlahan Seiring dengan Berjalanan waktu Kan Kayak Membeku gitu kan Mengeras badannya Bukan membeku Tapi mengeras gitu Badannya Itu yang bikin dia gancet Gitu Jadi dia bingung Dan minta tolong Sama istrinya Istrinya mau aja Lagi nolongin My head hurts Gak habis pikir Sebenernya ini Gak terlalu disturbing Banget sih Cuman Ya biar Ada adegan yang Dibahas lagi aja Gitu Buat penutupnya Si cewek yang Di Ewe sama si Bapak Itu pada akhirnya Dibunuh Eh Dibunuh Dimutilasi Sama Si bapak Dan si ibu Gitu Tetep Miki Yang ngasih Adegan-adegan Gore Gitu Cuman Gak Gore banget Juga Gak Diperlihatkan Secara Gamblang Oke Overall Di Banyak Keanehannya Dan Ketidak masuk Akalannya Tapi Kalo di Baik Wikir tuh Lucu Gitu loh Pas nonton Setelahnya juga Pas Udah Selesai Itu kayak Dih Apa sih Tapi Lucu Gitu loh Mungkin Kalo Aneh harus Ngasih rating Mungkin Setelah dipikir-pikir Kayaknya 5 dari 10 deh Jadi Tetep bisa Dilikmatin Tapi Dengan segala Aksi Keanehan Dan Mengganggunya Itu tadi Kayaknya Itu yang mengurangi nilainya Kayaknya segitu dulu Pembahasan kita Untuk film Visitor Q Kalo kamu mau nonton Dan penasaran Betapa Tidak masuk akalnya Dan betapa Disturbingnya film ini Silahkan Ditonton Yaudah Segitu dulu And See you on the next video Adios